Intro Hari ini sebanyak 18.000 wisatawan padati lokasi wisata telaga sarangan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Lokasi wisata telaga ini masih menjadi magnet saat libur panjang seperti saat ini. Dengan harga tiket masuk sebesar 19.000 rupiah per orangnya, pengunjung dapat menikmati pemandangan telaga. Banyak wahana yang dapat dicoba di sini seperti perahu, berkuda, atau sekedar menikmati udara dingin penggunungan. Menurut Erwin Sulistiani, wisatawan asal Wonogiri, Jawa Tengah, ia beserta keluarga sengaja datang ke sarangan untuk menghabiskan libur lebaran. Meski baru pertama kali, ia merasa jatuh cinta dengan sarangan. Udaranya yang sejuk dan cocok untuk berlibur. Pagi liburan lebaran. Kenapa memilih sarangan nih? Karena pemandangannya bagus, terus tempat perpainannya banyak, lumayan di sini. Berapa kali sudah? Sebenarnya baru pertama kali sih di sini. Berkesan? Banget. Macet gak dari? Enggak, perjalanannya lancar. Dari pagi berarti ya? Dari pagi. Menurut Kepala Dinas Pariwisata, Fenly Tomi Nikolas, dibandingkan H plus 1, hari ini tingkat kunjungan naik. Jika kemarin sekitar 15.000 pengunjung, hari ini antara 17.000 hingga 18.000 wisatawan. Puncak kunjungan wisatawan diprediksi hari ini dan besok, diperkirakan tingkat kunjungan mencapai 20-an. Di H plus 1, plus 2, plus 3, itu merupakan waktu-waktu di mana memang kita puncak acaranya, puncak kunjungannya. Jadi sampai dengan kemarin, kemarin kita bisa kurang lebih sekitar 15 pengunjung masuk ke wisata sarangan. Nah, hari ini perkiraan kita pada jam 15.000 saja, ini kurang lebih 17.000 sampai 18.000 kita masuk. Kira-kira puncak kunjungan sampai kapan? Puncak kunjungan kita perkirakan hari ini dan besok. Bisa sampai berapa? Kurang lebih ya kalau 20.000 bisa lah. Tapi mungkin kalau kami melihat, kayaknya hari ini yang paling-paling tok, karena besok sudah waktunya pada orang pulang. Kalau ataupun ada, itu mungkin orang-orang lokal yang ada. Tapi orang-orang yang mendatang mungkin besok sudah berpulang.